Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Risma Kitchen Di video kali ini aku mau bikin menu takjil Ini gampang banget dan rasanya enak Jadi buat teman-teman yang mau tau cara aku bikinnya Ikuti video ini hingga akhir ya Step pertama disini aku punya tepung tapioca sebanyak 250 gram Kemudian aku tambahkan sedikit garam Aduk hingga rata Dan selanjutnya aku mau tambahkan air panas Tambahkan air panas sedikit demi sedikit ya Nah ini adonannya udah bisa diulenin Dilanjutkan dengan ulenin pakai tangan Biar lebih gampang Nah adonannya jadi seperti ini ya Sekarang aku mau bagi tiga dan tambahkan kewarna makanan Aku pakai warna pink, biru dan ungu Kemudian diaduk dengan tangan Nah ini udah rata semuanya Aduk seperti ini sampai rata Nah ini udah selesai semua aku warnain Sekarang aku mau rolling-rolling seperti ini Selanjutnya aku mau potong-potong kecil Nah ini udah siap semuanya Sekarang aku mau siapkan air panas Lalu merebusnya sampai mengapung Nah ini udah mengapung Sekarang aku mau pindahkan ke air dingin Nah ini udah dipindahkan ke air dingin Selanjutnya aku mau siapkan santan Disini aku pakai 600 ml santan Kemudian aku tambahkan 2 sendok makan bubuk krimer Ini opsional ya Boleh pakai atau di skip Selanjutnya tambahkan sedikit aja garam Jangan lupa daun pandannya Biar aromanya lebih wangi Kemudian didihkan Selanjutnya aku mau pakai pengental Disini aku tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka Tambahkan sedikit air Dan aduk hingga rata Nah selanjutnya Masukkan rebusan pacar cina Ke dalam santan tadi Dan aku tambahkan gula Untuk gulanya aku pakai Sebanyak 200 gram gula pasir ya Nah ini aku mau diamkan sampai semuanya mendidih Nah ini udah mengapung semuanya Sekarang aku mau tambahkan pengental Dan aduk hingga rata Nah ini udah mendidih Sekarang aku mau angkat dan dingin garam Nah ini pacar cina nya udah jadi Ini udah dingin Jadi kental-kental seperti ini Ini paling enak disajikan dengan es dan dingin-dingin Nah ini bubur pacar cina nya udah siap disajikan Selamat mencobanya dirumah ya Semoga resep kali ini bisa menjadi inspirasi menu takjil kalian Terima kasih sudah menonton Jangan lupa nonton videoku yang lainnya Dan jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di videoku selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya